Posisi dari Boom seorang diri Tapi liat dari Daybot bener-bener Gara-gara untuk bisa maju Kali ini bakalan langsung saja berhadapan dengan Ice Shot yang bakalan langsung Aja dicari saat Masih berdansa dari Daybot Seorang diri bakalan langsung aja Mau memutari Granatnya juga sudah mulai dimasak Dan dua kali ini dari teman-teman Dog Magids Oh bisa mendapatkan syaraf Ice Shot hanya tertinggal sendiri Dan bisa diratakan di tangan Genesis Dog Magids Menggunakan atau membangun movement yang terlalu jauh Untuk melakukan rotasi pastinya Karena mereka sudah di dalam circle of course Dan ya dengan begitu mereka Masih bisa untuk menyiapkan timing yang lebih panjang lagi Lebih Mantap lagi Gue agak ke distract ya Karena tiba-tiba tembakan dari seorang Debo juga Untuk mendapatkan seorang Liquid Liquid yang hari ini dimainkan Gue agak salah ngeliat tadi gue kira Ryzen yang bakal main Untuk di game yang pertama Tapi ternyata Zuxi-Luxi Liquid dan juga Yuhai untuk lain-lain Abigetron pada hari ini Dan Liquid sudah ter-pick off oleh seorang Debo ter-follow up juga Dari seorang Luxi tadi Sudah bergerakan sebuah vehicle juga Apakah ini hanyalah sebuah bait Supaya Debo bisa mendapatkan korban Liquid dan Satar Langsung tabrak berdekat seorang Liquid tentunya Dan dilindas dengan sadis Ballin pertama untuk GD Kids Alright, 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 alright Well, well, well Kompetisi adalah kompetisi ya Betul Walaupun kita tidak suka melihat hal tersebut di awal-awal seperti ini Tetapi ya pada ya kita harus Memang melanjutkan perjalanan Seperti halnya dari TJB yang melanjutkan perjalanan mereka Yaitu seorang hasir Benar-benar melakukan action ke arah action Karena tadi hasir ya Dengan pede banget Dia nyebrangin ke arah rumah yang berada di seberang Dan sekarang posisinya Benar-benar samping-sampingan dengan seorang action Iya, dan gue rasa gak tau deh Hasir kayaknya gak tau Kalau ada action di bagian rumah sebelah di arah lantai duanya Karena pintu semua juga sudah mulai tertutup Maksud gue Gak kebuka sama sekali Berarti tadi action masuk dengan melalui jendela Nah ini dia, ini dia, ini dia Kelihatan banget ya Kayak gak aware-nya gitu Karena pergerakannya itu bener-bener kayak Oke, yaudah Hasir gak ke arah situ Oh my god Oke, ini menjadi situ yang mana Oh, ada pergerakan malah Don Ada follow Wow Jumping car dari seorang top Dan happy birthday Datang dari arah hasil Namun make a wire Ternyata dari action Masih belum mampu Untuk mendapatkan sebuah threat knock Dan action sadar Damage yang diberikan juga masuk Dengan begitu banyak lini Bakal-bukan ditapadak Dan ter-knock down Sandwich dalam dan kanan Sebuah rumah membuat hasil Dibulangkan karena lobby Sementara top Masih bisa diselamatkan Nah sekali ya Experience yang sudah Dihadapi oleh Seorang hasil tadi Untuk saat ini Dan dengan begitu top Masih bisa diselamatkan Untuk team stalwart sendiri Tapi nampaknya Tadi juga Sempat kita melihat Adanya beberapa pergerakan Dari rekan-rekan hasil sendiri Tetapi kayak yaudah Gak jadi deh Kayaknya ya Untuk saat ini Stalwart lah Yang nampaknya bakal Melanjutkan perjalanan Atau pergerakan Mereka menuju titik Yang selanjutnya Dan di awal-awal seperti ini Kita akan melihat Replay yang tadi Oh ini replaynya tadi Betul Pas banget ya Kenapa pas Tadi ngomong gitu Gue tau tuh ujungnya Gak bakal ngebahas yang barusan Tapi tiba-tiba Ada replay yang muncul Sebuah koordinasi Antara Dona dan produser Yang begitu bagus Kan ini Gue mau ngomong Settingan Dona ya Semua settingan Dona Kemarin hashtag tujuhnya Settingan Dona Orang ini lo gak tau mixer Di depan gue nih Tinggal pencet-pencet aja Tombol-tombol switcher Semua di depan lo ya Iya Oke berpindah ke arah lain Stallworld yang tidak Menuju ke bagian novo Mereka bermain Di drop zone mereka yang baru Karena tadi Dari garis pesawat Gak ngesupport mereka Untuk menuju ke bagian novonya Agak sedikit ngesplit Dan lagi-lagi Dona Kita lihat action Yang berpisah Dengan pemain stallworld Yang lainnya Dan terpencet Mafia ninja Ada sedikit misklik Dan action Langsung aware Dengan apa yang ada Di bagian dalam mansion Langsung gak jadi deh guys Betul Arek mundur sih Action Lihat Malahal langsung saja Menggunakan vehicle nya Untuk kabur Karena pasti ya Posisinya Juga gak terlalu deket Dari pemain Pemain stallworld Yang lainnya Jadi kayak Kalau misalnya mau melakukan Backup dari Arah pemain-pemain Yang lainnya Itu bakalan sulit Dan juga pasti ya Bakalan Takes time Banget ke arah action Dan dengan begitu Action harus mencari Compound Yang lainnya juga Untuk selanjutnya Tetapi kalau kalian lihat Dari action Ini sudah mengumpulkan Total 62 Elimination Sejauh ini Tetapi menariknya adalah Ada Dayboot dan juga Satar Yang nyangsang Di posisi top 5 Total eliminator Dengan 40-an Elimination tadi Ya betul sekali Dan kalau kita lihat dari GD Kayaknya mereka lebih bermain Dengan agak sedikit santai ya Dengan boosting yang mereka dapatkan Di game yang pertama 30 total point Walaupun di game kedua Kita melihat BTR juga GD Placementnya mungkin Gak masuk ke top 5 Tapi dengan apa yang dilakuin Sama GD tentunya Dan juga BTR Di game yang pertama Ngebuat mereka terlihat Lebih nyaman Untuk bermain Di game yang ketiga Kali ini Bahkan Ada beberapa tim Yang sudah melakukan Evaluasi dengan sangat cepat Kalau kita lihat tadi Dimana Enigma Bermain tidak terlalu bagus Di game pertama Tapi di Miramar Mereka berhasil Berapatkan hashtag Yang cukup bagus Dan ini dia Ngebahas tentang GD Tentunya muncul Tiba-tiba Statistik dari seorang Sartar Dengan total 24 asis Yang sudah dikumpulkan Ada total rescue juga 9 Dengan 29,14% Untuk tim kontribusi Bikin seorang Sartar Sartar Yang semalam kita Jangan ngobrol juga Di PMGC Talks 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 Dibawa kesini lagi lah Iya dong Biar yang nonton PMGC Talks Semakin rame Oh gitu ya Oke terima kasih bro Pastah Dan kalau mau ngomong Soal Sartar Semalam kan kita Jangan ngobrol Sartar Gue sebenarnya penasaran Apakah Sartar Mau ganti nickname lagi Mengingatkan nickname awalnya Itu adalah Star Dan jawabannya Pengen sebenarnya Abis ini kayaknya Kayanya ya Mau ganti lagi Tapi nya ada gak Tapi Kalau belum diambil orang Betul Tapi kan kita gak tau Back to Star Atau ganti nickname Yang bener-bener Whole different nickname gitu Gue rasa gak usah balik Maksudnya gak usah cari Nama baru lagi sih Kayak Star dan Sartar Itu udah melekat banget Di bilinya dia gitu Jadi kalau pun mau ganti Mungkin jadi Star01 Star02 Atau Kayak temen kita SSS Sartar Snya makin banyak Iya Ini aja kita bilang udah Sartar Sartar gitu Jadi kebanyakan Snya Iya Susahan Skui Ya memang itulah Meta-meta SS ya Betul Untuk saat ini Meta-meta screenshot Cepu ya Oke Kita bakal ngeliat kali ini Pergerakan dari sebuah tim yang lainnya Ada Nikma Yang kayaknya ingin Menunjukkan perform mereka Tidak hanya bagus Di weekly saja Tapi lagi ngebahas Nikma tiba-tiba SpaceClean Mendapatkan sebuah knockdown Kali ini Dari Nikma Balik lagi Lagi bahas SpaceClean Kembali lagi Menurut karena Nikma Dimana mereka sudah berhasil Mendapatkan satu knockdownnya Ke arah tim Reject Ada Sarah Yang menjadi korban Bahkan dua pemain Reggie juga ikutan tumbang Tapi belum ada Komit Push Yang dibangun oleh tim Nikma Oh 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 Duel juga kali ini Sudah terpantau Dipush oleh Rauf Mereka mau banget Untuk mengeliminasi Mau meng-confirm Knockdown tersebut Menjadi Lejected Point Tetapi kali ini Lihat ada dua pemain Yang lainnya Dari tim Nikma Galaxy Juga bakalan langsung saja Tusuk ke arah tim Reject Yang dimana Divide Sir No Down Kali ini posisinya Hanya meninggalkan Duelo Di seberang sana Dan nampaknya Rauf juga sudah tahu Mengetahui hal tersebut Dengan 100% Bahkan Granat pun Juga sudah mulai dimasak Ke arah Duelo Yang kali ini Masih bisa ngacir Tetapi ada Granat Selanjutnya yang akan Diusahakan Tetapi dari arah belakang Ternyata Duelo Mendapatkan beberapa damage Dari tembakan-tembakan Yang sudah dilontarkan juga Tapi kali ini Kita bakalan melihat Duel antara Duelo Dan jago salah satu pemain Dari Nikma Galaxy Yang sekarang Dipenangkan langsung saja Oleh Rauf Dan Reject Harus pulang Di posisi paling buncit Betul Reject Menjadi tim pertama Yang dipulangkan Karena Lobby Karena tadi ada Komet Push Yang dibangun oleh Tim Nikma ya Gue kira gak jadi di push Tapi ternyata Kenok 2 Dan langsung ada 3 orang Yang melakukan push Ke arah Compound Yang baru aja dihinggapi Oleh pemain-pemain Reject Fokus lagi Karena kita lihat Tadi Forever Sudah membangun Rotasi mereka Cukup dekat dengan DRS Ada tembakan Dari arah DRS Kali ini Ada zoning out Yang dilakukan Dan Mafia Ninja Memberikan beberapa Damage tadi Ke arah seorang AP Ada tembakan juga Dari bagian belakang Kali ini Gialzain yang menembak Menyebabkan mobil belakang Dari seorang Nima Namun ternyata Masih bisa menyelamatkan diri Sorry bukan Nima Tapi ke arah Anggota-anggota Dari Forever Namun 3-way showdown terjadi Ada MS Conburi Yang tiba-tiba Join the fight Alright Ini nampaknya Akan menjadi ke-chaosan Bahkan ke arah MS Conburi Karena Mereka lah yang kali ini Diluluh lantakan Bahkan MC2 Atau nice-nice Kali ini juga Posisinya lagi berbahaya banget Karena Dia pun juga Tidak bisa diselamatkan MS Conburi Hanya meninggalkan Dua penggawa Terakhir saja Sementara waktu ini Ya entah kenapa Gue ngeliatkannya Dari MS Conburi Gak terlalu efektif Kalau bermain di E-Rangle Di E-Rangle Pertama mereka kehilangan Dua pemain dengan cepat Sekarang mereka Mereka kehilangan Dua pemain lagi dengan Ya walaupun gak secepat Game pertama Tapi setidaknya Menuju ke mid game Mereka udah kehilangan Dua anggotanya Menurut gue Sebuah hal yang Sangat-sangat Merugikan bagi semua tim Gak hanya untuk MS Conburi Tapi buat semua tim Yang pincang Dua anggota di awal-awal Pasti rotasi mereka Bakal berubah Terus gameplay mereka Yang tadinya ofensif Mungkin bakal lebih defensif lagi Yang udah defensif Makin defensif lagi Yang tadinya cepat masuk zona Jadi agak sedikit lama Masuk zonanya Apalagi MSJ gitu kan Yang terkenal Late rotation team Gitu Dengan Sudah kehilangan Dua penggawa mereka Pastinya Nanti kita bakalan Tidak bisa melihat MSJ Di Ini ya Soon enough gitu Atau di menit-menit selanjutnya Dari menit 11 Kita yang sudah terlihat Tetapi Kita juga sudah melihat Kali ini Adanya tim Genesis Dog Magis Yang sudah berjaga-jaga Nampaknya Untuk bisa menghalau Pergerakan dari TJB Tapi balik lagi Ke MSJ Yang sudah dari tadi Gue sempat mention Ternyata Mereka Masih ditungguin Oleh DRS Oke Sudah ditunggu-tunggu Dan Berpindah Ke sisi lain Ini area yang serupa Tapi tak sama Dengan E-Rangle Yang pertama tadi Dimana Satar Barisan paling depan Dari GD Yang sudah mulai Memantau pergerakan Dari TJB Belum ada pergerakan Dari Satar Kayaknya bakal menunggu Untuk pergerakan Anggota-anggota GD Yang lainnya TJB udah kehilangan Satu Anggota mereka Ada beberapa Lompatan-lompatan manja Yang sudah mulai Terspot Satar Kayaknya bakal menunggu Lebih lama lagi Ini long sih Sebenernya ada di angle Yang begitu free Dari Sarang Satar Tembakan karabum Ke arah sniper tower Di bagian lower ground Dan long sih Masih belum ditembak Oleh Sarang Satar Sebuah disiplin Yang bener-bener Mantap Dari Satar Akhirnya gue bisa Mengeluarkan hal tersebut Karena sekarang Gue sudah bisa bernafas Tetapi yang tidak bisa Bernafas dengan lega Adalah tim DWG Kali ini Karena mereka Mendapatkan gempuran Dari arah tim Stallworld Dan nampaknya Dengan gempuran tersebut DWG juga sudah mulai Menyiapkan Defensive line Mereka Sehadap mereka Dengan lebih prima lagi Tetapi Genesis Dogma Gates Gak cuma berhadapan Dengan satu tim saja Ternyata juga ada Tim-tim yang lainnya Yaitu 628 Untuk kali ini Sementara Satar Masih benar-benar Sabar Banget kalian Ini berarti Kayaknya sneak peek ya Nickname Satar Selanjutnya Mungkin Mungkin Karena dia sudah Benar-benar Nahan banget Dari tadi Don Satar jadi sabar Sambil memikirkan Apakah Satar jadi sabar Itu akan menjadi Sebuah hal Yang membuat Dunia Pabiju Mobile Semakin bergetar Berapa nama juga yang sudah mulai muncul Sudah masuk ke dalam zona Sementara satu tertahan di bagian belakang Dan lihat Bigetron sudah mengamankan area Di bagian Mini Milta Power Kali ini Sementara TJB Yang masih mencari tempat nyaman Untuk masuk ke dalam zona berikutnya Starward juga sudah mendapatkan Sebuah Confirm Elimination Poin sudah mulai bertambah Ke arah Starward Dua Elimination Mereka kumpulkan sejauh ini Sampai menit ke-13 Dan pastinya Yang ingin Elimination Poin Juga adanya Tim Rico tadi Yang sudah mulai melihat Adanya beberapa Pergerakan di depan Muka mereka Tempakan-tempat Zoning Out juga Sudah mulai dilontarkan Pun begitu juga Dengan tim Faze Clan Yang kali ini Nampaknya berhadap-hadapan Dengan tim Enigma Galaxy Seperti halnya Dengan tim DRS Yang sedari tadi Ini kayaknya masih Deget-degetan ya Sama MSJ tadi Ya kayaknya udah Udah mulai Agak berjarak sih Dan tadi agak berdekatan Terus udah mulai berjarak juga Bahkan kali ini Ada Faze Clan juga Di sekitar Enigma Tentunya ada tapping fire Dari S628 Dari way showdown Kalau kita pantau Dari kondisi 3 tim Yang berdekatan ini Enigma Lalu ada Faze Clan Dan juga ada S628 Teman-teman belum ada 5 commit Di antara ketiga tim ini Hanya sekedar Mencari-cari informasi aja Bahkan ada Gede Di sekitar area perkayuan ini Gede Mau memata-matai Perangan yang mungkin Akan pecah Sesaat lagi Antara Faze Clan Dan juga Enigma Galaxy Karena Dari posisi Gede Sebenernya juga bisa Melihat ke arah mereka semuanya Apalagi Gede Juga masih bisa Menahan angle Angle yang lainnya juga Seperti halnya Nichil Yang kali ini nampaknya Bakalan menahan angle Ke arah tim 628 Di sebelah kanan Dari posisi Gede Sendiri pun Begitu juga dengan Faze Clan Dan juga NJX Yang lagi-lagi Masih dalam satu area Yang sama Tetapi untuk saat ini Nampaknya masih belum ada Suatu komitmen Perang Masih belum ada inisiasi Yang coba dibangun oleh mereka Kayaknya mereka bakal tahan dulu sih Karena ini masih masuk Untuk circle yang ketiga Tinggal meruguh update Untuk circle ke 4 seperti apa Dan tadi gue sempat ngobrol Sama L2G di Whatsapp Oh gue kira ada di bawah Bukan-bukan L2G bilang kayak Ini sebenarnya setupnya Gede Di masa lalu gitu Gede yang kita lihat Di PMPL pertama kali mereka Startnya mereka di PMPL waktu itu Yang strateginya itu Agak ngesplit Kayak 1-1-2 Atau bahkan 2-2 Yang mereka lakukan Cuma entah kenapa Kayak gue punya pendapat Oke itu strategi mereka saat itu Dan mereka Mengadaptasi yang dilakukan Sama tim Cina juga Makanya sekarang Setup mereka yang mereka lakukan dulu Lebih powerful lagi Dengan banyaknya referensi Dari tim-tim lain juga Don Oh ini lagi wisata masa lalu Mereka ya Gede yang dimana kalian bisa Pantau juga posisinya Dari arah barat Masih harus bisa maju Sedikit-sedikit Tetapi ingat Di depan mereka ada Face dan juga NGX Sementara itu tim Bigetron Red Island akan Mungkin coba masuk Dari arah selatan zona Yang tadi bisa kalian lihat Dan dimana Juga dari arah-arah Tebing-tebing ini Terdapat tim TJB Yang juga sudah mulai melihat Ke arah tim Cryptic di depan sana Cryptic sebenarnya Posisinya juga gak terlalu bagus Seguh saat ini Tapi kita akan fokus terlebih dahulu Ke peperangan yang sudah mulai Pecah antara DRS Dan juga DWG kali ini Yang hanya akan bermain dengan Dua Punggawas saja Betul Dua yang lainnya sudah dipulangkan Karena lobby Masih 15 tim Karena baru Riji akan dipulangkan Karena lobby Namun kalau kita lihat Dari arah live statusnya Sudah banyak tim yang mulai Pincang MS Konburi pincang DWG pincang TJBnya juga pincang Dan mungkin DRS bakal menyusul Kalau misalkan Satu anggota mereka yang ter-knockdown Gak bisa diselamatkan Tapi ternyata Masih bisa diselamatkan Mereka masih bisa bangkit Dengan tiga anggota mereka Tentunya dengan kondisi Yang agak sedikit nge-split Dua Satu Karena tadi proses rotasi mereka Juga agak termakan Oleh tim-tim lain Tapi dengan zona kayak gini ya Entah kenapa aku punya feeling gitu Jadi bakal nyemplungin Beagle mereka Ke arah laut lagi Atau Tidak hanya Gede aja Tapi akan ada banyak tim Yang akhirnya YOLO Untuk melakukan rotasi Dan mengambil daerah air Karena biasanya kayak gitu ya Kalau misalnya zona-zona Masih ada kayak mencakup air gitu Ada beberapa tim Yang kayaknya tuh The point banget Oke kita ke arah air Tetapi nampaknya untuk saat ini Zona airnya itu Masih agak-agak tipis banget gak sih Pas kayak gak sebesar Itu juga gitu Untuk bisa kayak nge-secure Daerah-daerah air Well Mari kita lihat saja Karena kali ini Kita akan fokus terlebih dahulu Ke arah peperangan yang terjadi Di tanah Erangel Kali ini Infinity Dan saudari tadi juga Sudah bisa melihat Adanya beberapa pemain Dari tim Bigiatron Red Alien Di seberang sana Memberikan tappingan-tappingan Tapi Dari tadi masih belum ada yang connect Bahkan Tadi Tappingan dari Salah satu penggawa Dari tim Bigiatron Red Alien Yang konek duluan Betul Nuzi yang ngincer Malah dia yang kena Tembakan dari BTR tadi ya Dan Ini angle free banget Bakal langsung disipun Bikin-bikin aja Berdekat Rennes Konburi Namun ternyata Pelurunya malah sedikit Nyerempet Ke arah sport car Yang ada di depan Dari tim Secret Dan GD bakal menjadi Third party Tembakan Yang berhasil menjatuhkan Satu pemain Kit Bakal menjadi korban Bakal ada Through the smoke Yang menuju Ke arah seorang jumper Yang hanya Memiliki satu area Kecil untuk bersembunyi Bakal dicil langsung tabrak Berikutnya dari seorang Satar jumper Ter-take down Dua santapan Ke arah tim Secret Alright Ini adalah santapan Yang manis banget Pastinya untuk tim Genesis Dog Magis Dan dengan begitu Fredo lihat Mau membalikan keadaannya Lagi bersusah payah Untuk saat ini Menyiapkan kronat Yang akan dilontarkan Ke arah Bums Tapi nampaknya Masih terlalu jauh Posisi dari Bums Seorang diri Tapi lihat Dari Daybot Bener-bener Gara-gara Guto bisa maju Kali ini Bakalan langsung saja Berhadapan dengan Eyeshot Yang bakalan langsung aja Dicari Saat set 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 Masih berdansa Dari Daybot Seorang diri Bakalan langsung aja Mau memutari Granatnya juga Sudah mulai dimasak Dan dua kali ini Dari teman-teman Dog Magis Oh bisa mendapatkan Suara Fredo Eyeshot Hanya tertinggal sendiri Dan bisa Diratakan Di tangan Genesis Dog Magis Well played Gede obat banget Wow dan itu Fight yang bener-bener Bagus banget Dari Gede Dan mereka berhasil Mendapatkan Tempat Dari Team Secret Ini kalau gak salah Mereka tinggal bergerak Sedikit aja Untuk masuk ke dalam Zona yang kelima Di arah lain kali ini Berpindah ke arah Pinggiran tebing Ada Cliptix Dan juga 6-8 Yang bakal Mempertahankan area mereka Untuk saling Menjatuhkan Satu sama lain Dan gak boleh Terlalu lama Karena mereka Sudah ditinggalkan Untuk zona yang berikutnya El Chapo Yang sudah menahan Di bagian sebelah kiri Sementara Marshall Bakal mengokang Granatnya Cukup matang 4 atau 5 detik Bakal dilemparkan Karena depan sana Meletup Masih belum bisa Mendapatkan knockdownnya Karena 6-2-8 Bergerak ke arah Yang lebih aman lagi Ada 1-2-3-4 Smoke Yang sudah terpop out Di sekitar sini Sementara Marshall Bakal ngeflank Dan sudah mulai Hitmark yang masuk Oh-oh Sunan Menerima damage Yang begitu dalam Menampung ternyata Counter Shooter Sempat memberikan Headshot Karena seorang Marshall Low HP Dari satu pemain Team Cryptix Oke dan nampaknya Ini dia Ada yang sudah mulai To the point Yang masuk Aja ke dalam air Yaitu 3-3 Z Karena Sunan Di atas sana juga Sudah ter knockdown Dan bahkan 3-3 Z Dipulangkan Di tangan tim Cryptix Dan mereka Tereliminasi 6-8 Di posisi 13 Betul 12 tim Tersisa Dan kalau kita lihat Juga sekarang Bahwa Zuxi Sudah dipulangkan Karena lobby Cryptix Langsung fight Karena tim berikutnya Kalian mengincar Biketron sedang Melakukan rotasi Agak sedikit terpisah Tentunya antara Yuhai Dan juga Luxi Yang masih bergerak Dengan menggunakan vehicle Di arah lain B-11 Berhasil diamankan oleh The Infinity Dan oh-oh Senkai Masih punya angle Yang free Karena pemain dari Biketron Dan cukup cerdik Dua smoke Langsung terbapak Begitu aja Dan debut Agak sedikit offset Mungkin karena tertembak Kali pemain dari Star Wars Teman-teman Contershoot Yang begitu bagus Bahkan rata sudah GD meratakan Dua tim Di tengah-tengah Rotasi mereka 7 Elimination Sekarang mereka Kubulkan Oh my god Dan dengan begitu Dua pemain Atau beberapa pemain Dan GD Masih bisa diselamatkan Tetapi kita akan berpindah Karena creep tips Yang kali ini Harus berhadapan Dengan tim Mariko Marshall Terbuka banget Itu posisi kamu Tapi bahkan Esketon pun lah Yang kali ini Ter-knockdown Ini sudah mulai chaos Di semua sisi Dari tanah E-Rangel kita Bahkan Creptix juga Tereliminasi Di posisi ke-11 Tapi kita lihat Dari tim Biketron Masih bisa Mengamankan posisi Mereka masing-masing Untuk saat ini Betul Tapi sangat disayangkan Ternyata GD Juga langsung dihajar Oleh tim Nikma Tadi memanfaatkan Ketika GD Sedang melakukan reset Tiba-tiba Nikma Join to the fight Dan nice try Untuk GD Gids Di game Yang ketiga Kali ini Biketron Masih berjuang Dengan satu Pemain terakhir Mereka yang masih aktif Karena Yuhai Yang masih bertahan Sementara Luxy Sudah dipulangkan Bersikara Lobby Dan Biketron pun Rata Nice try Untuk 2 tim Indonesia Di game yang ketiga Masih ada 6 tim Dengan 19 orang Yang masih bermain Well 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 Lagi-lagi Mereka Dari tim GD Dan juga BTR Walaupun mereka finish Di tengah-tengah Ini bukan belasan Posisi mereka Mereka berhasil Untuk membawa pulang 7 elimination pawn Untuk tim GD GD Dan pastinya Ini bener-bener Poin yang membuat Mereka stabil Untuk di kelas Lemes sementara Tetapi kita akan Melanjutkan peperangan Antara 6 tim Yang masih bertahan Untuk saat ini Karena Lihat Smoke juga sudah Mulai terbang banget Dilontarkan Di berbagai penjuru Arah Dan kita bakalan fokus Ke arah POV Dari Infinity Versus Space Clan Betul sekali Tadi ada tembakan Ke arah Mr. Vav ya Tapi Mr. Vav ada di area Sekitar vehicle Dan terblock Begitu saja Namun ada tembakan Yang entah Dari mana menjatuhkan Pemain dari Infinity Nuzi Tumbang Ternyata Mr. V Yang memberikan pelurunya Karena pemain dari Infinity Nuzi Langsung diamankan Tadi namun Masih bisa diselamatkan Kalau tidak di-end Oleh pemain dari Face Clan Dan ternyata Face Clan pun rata Nuzi tadi dengan Granatnya sebelum Ternockdown Malah bisa membalikan Keadaan dengan Begitu cerdik Dan tiba-tiba 5 tim tersisa Donah Iya 5 tim saja Yang tersisa Tapi nampaknya Kita akan kehilangan Satu tim lagi Kak Sesaat lagi Karena Nampaknya Dari mereka semuanya Sudah mulai Ternockdown Satu persatu For Rivals Untuk sementara waktu ini Posisinya lagi Gak enak banget Karena mereka udah ketauan Tadi ada granat juga Yang sudah dilontarkan Ke arah Seorang Ritz Bahkan Kali ini Dari Pobzi Bakalan langsung aja Mencari-cari pemain-pemain Dari For Rivals Tetapi MS John Buri Juga diluluhlantahkan Terlebih dahulu Di tangan For Rivals Oke 4 tim tersisa kali ini Dimana Nuzi bersil diselamatkan Seorang Melan Namun ada lemparan granat Dari tim Nikman Nikman kayaknya Bakal membuktikan banget Dan what? Splash damage yang masuk Membuat Melanya Tumbang Untuk yang kedua kalinya Belum sempat Melakukan healing Namun ada Pergerakan Yang begitu komit Dari Nikman Tadi mendapatkan Satu pemain lagi Dari tim Infinity Tentunya Dan Star Wars Yang sudah mulai masuk Beberapa anggota mereka Tinggal stop doang Yang melakukan setup Di arah belakang tentunya Dan ini harusnya Masih bisa diselamatkan lagi Kalau gak ada lemparan granat Berikutnya Dari tim Nikman Tapi ternyata Rauf Masih memiliki sebuah granat Dan Setup yang begitu menyebar Berhasil Memulangkan Infinity Menuju ke arah lobby Dan dengan begitu Kita hanya akan melihat Aksi dari Nigma Galaxy Dan juga Four Rivals Yang kali ini berada Berada padapan Dan juga ada salah satu Pemain juga lagi Yang berada di sebelah kanan Tetapi kita akan fokus Lebih dahulu Karena Four Rivals Yang kali ini Bermain dengan Tiga penggawa Mereka berhasil Untuk men-nockdown Satu Persatu Pemain dari NGX Bahkan ada granat juga Yang dilontarkan Gak cuma satu Tetapi ada dua Tapi Lord Masih bisa Untuk menggocek Atau ngejuks Dari granat tersebut Yes Dan Rauf Kayaknya belum kelihatan Yang ada di sebelah kanan Tentunya dari Four Rivals Masih mencari Keberadaan seorang Rauf Ada pergerakan juga Dari seorang Lord Artinya bahkan Menuju ke arah Pemain-pemain dari Four Rivals Kali ini Bakal ada hit Barat yang begitu Banyak masuk Karena memburu Bahkan headshot tadi Namun Satu orang Sudah bersama mereka aman Kali ini Bakal membuat Nikma percaya diri Untuk meritek Tempat milik Four Rivals Pergerakan begitu Barbar langsung dibangun Oleh tim Nikma Rauf Mengambil angle bagian kanan Melihat Karena dua Pemain dari tim Four Rivals Namun angle-nya Agak sedikit tertutup Dona Dengan sebuah gunungan kecil Di sekitar Four Rivals Ini yang paling enak Siapa? Action Udah tinggal nungguin aja nih Mereka berdua Gontok-gontokkan kan Action sebagai last man Untuk tim Stallworld Ini bener-bener Kayak Tersenyum melihat ini Tapi ternyata T-spot juga Nampaknya Karena dari tim Nikma Galaxy Nggak cuma fokus Karena Four Rivals Tapi mereka menyisiri Juga bagian-bagian Sebelah kiri Tetapi nampaknya Ini akan menjadi Pertarungan terakhir Nantara Four Rivals Versus Nikma Galaxy Iya dan Dari Nikma ngotot banget gitu Untuk mendapatkan Dua pemain dari Four Rivals ini Untuk dipulangkan Dengan menggunakan weapon mereka Padahal zona Menurutkan mereka Tapi mereka keluar dari zona Yang mereka dapatkan Untuk mendapatkan Sebuah finishing point lagi Mendapatkan sebuah elimination lagi Atau dua elimination Bisa mereka manfaatkan Dengan sangat bagus Ada leparan granat Bertubi-tubi Dilantarkan Oleh dilontarkan Oleh pemain Dari Four Rivals Pemburu tadi meleparkan Beberapa granatnya Dan ini udah redzone buatan Ini menjadi mimpi buruk Walaupun sempat mendapatkan Satu dari seorang read Tapi pemburu di bagian ini Kini juga sudah mendapatkan Tekanan yang begitu berarti Dari pemain-pemain Nikma Sudah menjatuhkan satu Ada sedikit predict shot Dari arah pemain-pemain Nikma Kali ini apakah bisa Four Rivals memberikan keadaan Dan mendapatkan WBCD di game Kali ini bahkan ternyata Hamari terlalu fokus Dengan angle dari sebelah kiri dia Tanpa memprediksi Pergerakan dari seorang pemburu Ter-take down Satu persatu Dari tim Nikma Menjadi malah petaka Mereka keluar Dari zona yang sudah Mereka amankan Read Punya angle Ke arah Lord Namun belum bertembakan Dari seorang read Pemburu pun masih Mendapatkan tempat Yang begitu tipis Dari blue zone-nya Iya tetapi juga ada Molly juga yang tadi Gelotak-gelotak Tapi read kali ini Dan juga pemburu Langsung saja Dihentaskan perjalanan mereka Karena Nikma Gelasi Mendapatkan winner-winner Chicken dinner di game Yang ketiga Ini Dengan total 15 Indonesia poin Betul